Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara semua Yang ikut mata kuliah Pemubahan Sebelum Membahas salah satu kompetensi Saya akan Mengeratkan Rencana pembelajaran semester Pada mata kuliah ini Seperti ini Rencana pembelajaran semester Mata kuliah ini SKS nya 2 Artinya 2 jam Perkuliahan Wobot perkuliahan Kau tatap muka 50 menit 50 menit 1 SKS Berarti 2 kali 50 menit Itu sejatinya Tapi kan ada nanti Apa di dalam perkuliahan itu Ada tatap muka Ada tugas mandiri Dan ada tugas terstruktur Itu nanti Kita lihat kompetensi-kompetensi Yang kita akan pelajari Baik Secara umum Apa yang kita akan pelajari Yang ada di RP Seperti ini Ada capaian pembelajaran Setiap Mata kuliah Itu akan Dijelaskan disini Tetapi yang Secara detail Nanti Kita Akan Membahas Di bahan kajian Misalnya disini Ada jenis bahan Ada manfaat pengetahuan Mengenai ilmu bahan Kemudian di Next Di pertemuan Selanjutnya Mungkin kita akan Bahas tentang Pengertian bahan Vero Jenis bahan Yang mengandung Vero Kandungan yang Terdapat pada jenis Bahan Vero Kemudian ada Aplikasi menggunakan Bahan Vero Unsur lain Terhadap jenis-jenis Bahan Vero Ada juga Di pertemuan berikutnya Kita membahas Bahan-bahan Non-Vero Ya secara Umum Secara Apa namanya Detail Dilihat Di kajian Materi kajian Disini Bahan kajian Sama dengan Bahan Vero Yang akan kita Pelajari di Non-Vero Kemudian Bahan-bahan Non-padat Jenis bahan Penghantar Cair Kemudian Sifat-sifat Penghantar Cair Kemudian Setelah itu Kita juga Membahas tentang Bahan-bahan Penghantar Gas Ya Kemudian Kita juga Akan mempelajari Tentang Bahan Magnetis Ya Bahan Magnetis Tentu Dengan Aplikasinya Tadi Pertengahan Semester Di Pertengahan Kuliah Ya Dalam Guru Waktu Semester Itu akan Dilakukan Yang namanya Ujian Tengah Semester Atau Mid Semester Kita Akan Menggali Kemampuan Kemampuan Anda Semua Yang Telah Dipelajari Sejauh Mana Bisa Memahami Konsep Konsep Atau Materi Materi Yang Sudah Diberikan Oleh Dosen Nah Di Akhir-akhir Perkuliahan Sebenarnya Diharapkan Mahasiswa Mampu Mempresentasikan Hasil Analisis Bahan-bahan Yang Bahan-bahan Telah Telah Dipelajari Sebelumnya Ini Metode Pelaksananya Nanti Kita Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Terjadi Sekarang Kalau 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 nanti Persentase Cara Individu Kita Mencoba Mengalokasikan Waktu Pelaksanaannya Itu Durasi Dari Dari Pertemuan Pertemuan Itu Di Akhir Itu Kita Mencoba Berdiskusi Mahasiswa Yang Mempersesikan Apa-apa Yang Telah Di Pelajari Sebelumnya Sekir Secara Singkat Apa Yang Akan Dipelajari Di Kuliah Ilmu Bahan Pada Rencana Pembelajaran Semester Baik Saya Masuk Menyinggun Tentang Apa Materi Materi Apa Materi Ilmu Bahan Baik Ya Di Sini Ada Ilmu Bahan Listik Secara Umum Nah Berbicara Tentang Bahan Listrik Ya Di Dalam Sistem Ketenaga Listrikan Itu Adalah Merupakan Salah Satu Elemen Penting Ya Yang Akan Menentukan Kualitas Penyaluran Inersi Listrik Itu Sendiri Ya Kita Tidak Bisa Mempungkiri Bahwa Keberadaan Bahan Bahan Listrik Ini Adalah Suatu Hal Yang Sangat Dibutuhkan Dalam Suatu Penyaluran Penyaluran Energi Listrik Kenapa Karena Kebutuhan Kebutuhan Tentang Listrikan Ini Apa Namanya Dari Satu Sistem Ke Sistem Yang Berbeda Atau Kebutuhan Kebutuhan Kita Misalnya Di Peralatan Peralatan Kelistrikan Itu Satu Sama Lain Itu Berbeda Beda Sehingga Bahan Listrik Ini Sangat Menentukan Kualitas Penyaluran Energi Itu Nah Memang Yang Sangat Populer Yang Bahan Listrik Yang Kita Kenal Selama Ini Secara Umum Itu Kita Memahami Apa Namanya Nama Nama Konduktor Semi Konduktor Dan Isolator Ini Tiga Hal Ini Yang Memang Sangat Sangat Penting Dipahami Oleh Kita Semua Ya Nah Juga Ada Di Samping Ketiga Ini Ada Juga Apa Bahan Bahan Listrik Yang Selama Ini Kita Pahami Yaitu Super Konduktor Ya Super Konduktor Nah Ketiga Bahan Tadi Yang Secara Apa Integratif Itu Dalam Sistem Listrikan Dimampatkan Secara Optimal Seperti Konduktor Nah Konduktor Ini Adalah Salah Satu Material Ya Material Yang Paling Besar Yang Dipakai Dalam Penyeluruhan Tengah Listrik Baik Aluminium Maupun Tembaga Atau Campuran Dengan Bahan Lain Ya Nah Satu Bahan Dapat Berbentuk Padat Atau Cair Bahkan Gas Ya Wujud Bahan Tertentu Juga Bisa Berubah Karena Pengaruh Suhu Ya Nah Kita Coba Melihat Pengelompokan Pengelompokan Dari Bahan Bahan Tersebut Bahan Bahan Penghantar Tadi Disebut Konduktor Kemudian Bahan Bahan Penyekat Isolator Bahan Setengah Penghantar Semiconduktor Ada Namanya Bahan Magnetis Bahan Superkonduktor Dan Ada Bahan Nuklir Penghantar Penghantar Dalam Teknik Adalah Sat Yang Dapat Menghantarkan Arus Listrik Baik Berupasat Padat Cair Atau Pungkas Karena Sifatnya Itu Konduktif Maka Disebut Konduktor Nah Bagaimana Konduktor Yang Baik Yaitu Yang Memiliki Tahanan Jenis Yang Kekil Pada Umumnya Logam Logam Ya Paham Ya Selogam Salah Satu Log Apa Namanya Yang Paling Mungkin Kalau Kita Menyebut Besi Tembaga Dan Seterusnya Ya Mungkin Anda Sudah Paham Kalau Emas Perak Dan Sebagainya Ya Mungkin Kalau Menyebut Seperti Itu Kita Bisa Paham Langsung Bahwa Itu Adalah Logam Nah Itu Memiliki Tahanan Jenis Semakin Besar Misalnya Jadi Sebagai Penghantar Emas Adalah Sangat Baik Jadi Emas Disini Adalah Penghantar Yang Sangat Baik Cuma Persoalannya Adalah Emas Ini Harganya Mahal Harganya Mahal Maka Secara Ekonomi Tembaga Dan Aluminium Paling Banyak Yang Digunakan Kenapa Karena Harganya Lebih Murah Ketimbang Emas Tapi Kalau Dari Sisi Penghantaran Emas Yang Sangat Baik Memang Memang Ada Beberapa Komponen Komponen Yang Di Dalamnya Masih Mengandung Emas Misalnya Di Komponen Terintegrasi Atau IC Integrate Circuit Dimana Ketika Kita Membelah Itu Di Dalam Secara Pisis Kita Bisa Lihat Bahwa Alur-alur Yang Ada Di Dalam Itu Masih Mengandung Emas Walaupun Kadarnya Tidak Sama Dengan Emas Yang Biasa Kita Lihat Nah Kita Membahas Pertama Bahan Konduktor Nah Bahan Konduktor Ini Yang Menghantarkan Listrik Dengan Mudah Nah Bahan Ini Juga Mempunyai Daya Hantar Listrik Atau Electrical Conduitivity Itu Yang Yang Besar Ya Kemudian Resistensinya Pun Juga Ini Sangat Kecil Sehingga Bahan Ini Berfungsi Untuk Mengalihkan Arus Listrik Ya Nah Mungkin Mungkin Kalau Anda Nanti Menjumpai Sebuah Apa Namanya Kabel Atau Kumparan Kumparan Yang Atau Lili Tanpa Ada Alat Listrik Yang Kita Jumpai Anda Bisa Perhatikan Bahwa Disitu Ada Bahan Bahan Yang Namanya Konduktor Ada Disitu Ada Berupa Tembaga 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 Yang Menjadi Penghantar Yang Digunakan Dalam Menyaluhkan Arus Listrik Ya Kemudian Ya Ini Secara Umum Saja Nanti Kita Lihat Secara Fisis Kemudian Juga Kita Mengenal Namanya Isolator Atau Bahan Penyekat Nah Ini Juga Fungsinya Untuk Menyekat Menyekat Itu Apa Yang Namanya Sekat Jadi Biasanya Yang Disekat Itu Antara Dua Penghantar Ya Kenapa Disekat Supaya Tidak Terjadi Aliran Listrik Atau Tidak Terjadi Kebocoran Arus Apabila Penghantar Terus Bertegangan Ya Contoh Misalnya Kadang Kita Melihat Di Dalam Satu Kabel Kabel Itu Ada Lebih Dari Satu Isinya Tetapi Di Setiap Kabel Yang Ada Isinya Itu Punya Isolator Sehingga Sehingga Di Dalam Di Dalam Satu Kabel Itu Itu Tidak Terjadi Arus Bocor Karena Ada Setiap Kabel Ada Isolator Ada Penyekat Nah Ini Dimungkinkan Ya Dimungkinkan Karena Untuk EPCNC Misalnya Dalam Hal Instalasi Ini Sudah Banyak Digunakan Dalam Instalasi Nah Ini Secara Secara Gambaran Umum Bahwa Yang Dimaksud Penyekat Yang Itu Ya Banyak Digunakan Di Dalam Hal Bagaimana Menyekat Apa Dari Konduktor Konduktor Yang Memiliki Tegangan Yang Berada Dalam Satu Tempat Sehingga Disekat Atau Bahkan Sebenarnya Dia Juga Tunggal Tetapi Karena Dia Berada Di Ruang Terbuka Biasanya Itu Apa Penghantar Penghantar Atau Konduktor Konduktor Itu Harus Memiliki Penyekat Atau Isolator Sehingga Tidak Tidak Terjadi Arus Bocor Kemudian Ada Namanya Bahan Setengah Penghantar Atau Semi Konduktor Nah Bahan Ini mempunyai Daya Hantar Lebih Kecil Dibanding Bahan Konduktor Tetapi Lebih Besar Dibanding Dengan Isolator Jadi Ini Daya Hantarnya Jadi Dia Lebih Kecil Daripada Konduktor Tapi Dia Lebih Besar Daripada Isolator Di Dalam Kelektronikaan Ini Banyak Dipakai Ya Konduktor Pasan Konduktor Yang Ini Banyak Dipakai Di Elektronika Misalnya Bahan Germanium Silikon Nah Dalam Keadaan Aslinya Germanium Dan Silikon Ini Adalah Bahan Yang Merupakan Isolator Ya Di Pabrik Bahan-Bahan Tersebut Diberi Kotoran Nah Maksudnya Diberi Apa Namanya Ya Kalau Misalnya Dia Di Germanium Misalnya Di Jenis-jenis Misalnya Di Komponen Jenis Komponen Komponen Ada Nanti Kita Pelajari Khusus Misalnya Komponen Komponen Semiconductor Ya Dimana Di Disitu Memang Dilengkapi Apa Ada Konduktor Dan Ada Isolatornya Sehingga Dia Bisa Berfungsi Seperti Apa Misalnya Maksudnya Dikotor Disitu Di Apa Di Lebur Ya Di Lebur Diberikan Sebuah Apa Namanya Sekat Ya Diberi Semua Sekatan Penyekat Supaya Tidak Terjadi Apa Namanya Kebocoran Arus Nah Makanya Disitu Di Apa Di Bahan Semikonduktor Kadang Di Istilah Tipe P Ya Tipe P Yaitu Bahan Yang Kekurangan Elektron Yang Mempunyai Sifat Positif Kemudian Ada Tipe N Ya Yang Dilumuri Ya Dikotori Dengan Pospor Ya Maka Di Apa Diperoleh Jenis N Ya N Ini Yang Berlebihan Elektronnya Sehingga Bersifat Negatif Nah Germanium Dan Yang Mempunyai Dayahan Terlebih Tinggi Dibanding Dengan Silikon Sedangkan Silikon Lebih Tahan Panas Dibanding Dengan Germanium Jadi Ini Mempunyai Sifat Sifat Yang Yang Saling Apa Namanya Punya Sifat Yang Berbeda Dan Itu Sangat Saling Dibutuhkan Dalam Sebuah Rangkaian Elektronika Kapan Kita Membutuhkan Daya Hantar Yang Besar Tapi Kadang Juga Karena Kita Membutuhkan Komponen Komponen Yang Tahan Panas Nah Ini Hal Yang Bisa Kita Analisis Lebih Jauh Nanti Kemudian Kemudian Ada Magnetik Ya Bahan Magnetik Atau Magnetik Material Nah Ini Dikelompokkan Tadi Sudah Disinggung Tentang Ferromagnetik Paramanetik Dan Diah Magnetik Nah Ferro Ini Adalah Bahan Yang Mempunyai Permilabilitas Tinggi Dan Mudah Sekali Dialiri Garis-garis Gaya Mahni Contoh Bahan Yang Mempunyai Permilas Tinggi Adalah Besi Besi Pasir Stunloi Dan Sebagainya Nah Selain Itu Juga Sering Dijumpai Magnetik Yang Memiliki Apa Yang Merupakan Magnetik Permanen Misalnya Alniko Kobang Baja Arang Dan Sebagainya Ini Kita Biasa Lihat Permanen Baja Untuk Magnetik Sering Dijumpai Pada Pelat Motor Generator Pelat Pelat Transformator Dan Sebagainya Dalam Bidang Elektronika Digunakan Bahan Magnetik Misalnya Pada Speker Tau Ya Speker Speker Biasanya Yang Dipakai Untuk Mengeluarkan Audio Atau Memproduksi Audio Ya Dari Sinyalistik Menjadi Sinyal Audio Itu Di Belakangnya Ada Magnet Ya Di Belakangnya Ada Magnetik Memang Digunakan Di Apa Apa Untuk Bahan Elektronika Kemudian Alat Alat Ukur Elektronika Dan Sebagainya Itu Biasa Kita Jumpai Bahan Bahan Magnet Yang Ada Disitu Ada Bahan Superkonduktor Nah Ini Bahan Superkonduktor Nah Ini Biasanya Karena Adanya Perubahan Listrik Yang Disebabkan Oleh Perubahan Suhu Ini 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 Bahan Superkonduktor Ya Jadi Ini Apa Berdasarkan Teori-teori Yang Dikemukakan Oleh Para Ahli Nah Ini Lebih Unsur Apa Lebih Banyak Paduan Dan Senyawa Yang Menunjukkan Sifat-sifat Antaran Superkonduktor Ya Disini Juga Karena Temperatur Kena Berbicara Tentang Temperatur Disini Tentu Disini Bahan-Bahan Yang dimaksud Misalnya Timah Ya Tin Atau Timah Patry Yang Dipakai Biasanya Untuk Apa Untuk Melelehkan Timah Aluminium Dan Merkuri Nah Pada Suhu Mendekati 0 Dajat Apa Kelvin Itu Mempunyai Resistifitas 0 Nah Ini Juga Superkonduktor Bahan-Bahan Yang Superkonduktor Bahan-Bahan Nuklir Ya Ini Saya Kira Walaupun Ini Jarang Kita Mendengarkan Tetapi Bahkan Mungkin Kita Jarang Melihat Bahan-Bahan Ini Tapi Tidak Kita Bisa Memahami Bahwa Bahan-Bahan Nuklir Itu Sering Dipakai Pada Bakar Reaktor Nuklir Nah Ini Reaktor Nuklir Adalah Pesawat Yang Mengandung Bahan-Bahan Nuklir Yang Dapat Membelah Yang Disusul Sedemikian Sehingga Suatu Reaksi Berantai Dapat Berjalan Dalam Kondisi Terkendali Nah Dengan Sendirinya Sarat Agar Suatu Bahan Dapat Digunakan Sebagai Bahan-Bahan Nuklir Adalah Bahan Yang Dapat Mengandakan Isi Atau Pembelahan Atom Dan Saya Kira Ini Apa Unsur-unsur Bahan-Bahan Nuklir Ini Terbanyak Apa Ke Kimia Unsur-unsur Kimia Ya Kemudian Sifat-sifat Mekanis Nah Sifat Mekanis Yang Disini Ya Secara Umum Yaitu Perubahan Bentuk Dari Suatu Benda Padat Akibat Adanya Gaya-gaya Dari Luar Yang Bekerja Pada Benda Tersebut Ya Saya Ulangi Itu Perubahan Bentuk Perubahan Bentuk Ya Dari Suatu Benda Padat Akibat Adanya Gaya-gaya Dari Luar Yang Bekerja Pada Benda Tersebut Ya Jadi Adanya Perubahan Itu Tergantung Kepada Besar Kecilnya Gaya Bentuk Benda Dan Dari Bahan Apa Benda Tersebut Dibuat Nah Jika Tidak Ada Gaya Dari Luar Bekerja Maka Ada Tiga Kemungkinan Yang Akan Terjadi Pada Suatu Benda Tersebut Ya Misalnya Bentuk Benda Akan Kembali Ke Bentuk Semula Hal Ini Karena Benda Mempunyai Sifat Kenyal Elastis Ya Kemudian Bentuk Benda Sebagian Saja Akan Kembali Kebentuk Semula Hal Ini Hanya Sebagian Saja Yang Dapat Kembali Kebentuk Semula Karena Besar Gaya Yang Bekerja Melampaui Batas Kekenyalan Sehingga Sifat Kekenyalan Menjadi Berkurang Bentuk Kemudian Ketiga Bentuk Benda Berubah Sama Sekali Hal Ini Dapat Terjadi Karena Besar Gaya Yang Bekerja Jauh Melampaui Batas Kekenyalan Sehingga Sifat Kekenyalan Sama Sekali Hilang Nah Itu Sifat Mekanisnya Sifat Sifat Mekanis Nanti Silahkan Dianalisis Ini Juga Menjadi Tugas Awal Apa Namanya Silahkan Nanti Dianalisis Seperti Apa Sifat Sifat Mekanis Itu Kemudian Sifat Pisis Nah Benda Padat Mempunyai Bentuk Yang Tetap Atau Bentuk Sendiri Dimana Pada Suhu Yang Tetap Benda Padat Mempunyai Isi Yang Tetap Pulah Nah Isi Benda Padat Itu Akan Bertambah Atau Menuai Jika Mengalami Kenaikan Suhu Yang Sebaliknya Eh Maksud Saya Jika Mengalami Kenaikan Suhu Dan Sebaliknya Itu Benda Akan Menyusut Jika Suhunya Menurun Satu Benda Akan Bertambah Atau Memuai Jika Mengalami Kenaikan Suhu Tetapi Sualiknya Akan Menyusut Ketika Suhunya Menurun Karena Berat Benda Itu Tetap Maka Kepadatan Benda Akan Bertambah Sehingga Dapat Disimpulkan Sebagai Berikut Jika Volume Atau Isi Bertambah Memuai Maka Kepadatan Akan Berkurang Seulangi Jika Volume Bertambah Atau Memuai Maka Kepadatannya Akan Berkurang Karena Apa Alasannya Tadi Karena Berat Benda Itu Tetap Tapi Boleh Saja Bentuknya Berubah Atau Dia Menguai Membesar Tapi Beratnya Kepadatannya Akan Berkurang Tapi Berat Bendanya Tetap Jika Isinya Berkurang Atau Menyusut Maka Sebaliknya Kepadatannya Akan Bertambah Dia Semakin Padat Terpress Kadang Kita Lihat Ngepress Supaya Kepadatannya Bertambah Tetapi Berat Tidak Berubah Sama Kalau Dia Menguai Kemudian Dia Menyusut Beratnya Tetap Tetapi Perubahan Itu Akan Kelihatan Dari Sisi Pisis Ya Dari Sisi Volume Ada Yang Membesar Ada Yang Mengecil Tetapi Beratnya Sama Karena Ada Yang Apa Namanya Kepadatannya Berkurang Ada Yang Kepadatannya Bertambah Jadi Benda Lebih Padat Dalam Keadaan Dingin Daripada Dalam Keadaan Panas Ini Simpulan Saya Kira Kemudian Sifat Kimia Nah Berkarat Ini Korosi Kalau Istilah Kita Sering Di Elektronika Atau Diketanikan Itu Istilah Korosi Karatan Berkarat Ini Termasuk Sifat Kimia Dari Suatu Bahan Yang Terbuat Dari Logam Ya Misalnya Besi Aluminium Dan Sebagainya Hal ini Terjadi Karena Reaksi Kimia Dari Bahan Itu Sendiri Dengan Sekitarnya Atau Bahan Itu Sendiri Dengan Bahan Cair Lain Nah Inilah Biasanya Terjadi Korosi Biasanya Reaksi Kimia Ini Dengan Bahan Cair Yang Disebut Dengan Korosi Sedangkan Reaksi Kimia Dengan Sekitarnya Disebut Dengan Pemburaman Jadi Ada Pemburaman Dari Sisi Pisis Kimia Apa Yang Disebabkan Kimia Ada Yang Korosi Ada Yang Buram Nah Pengujian Sifat Mekanis Bahan Perlu Diakukan Untuk Mendapatkan Informasi Spesifikasi Bahan Nah Ini Di Apa Nanti Apa Namanya Ada Contoh-contoh Sifat Pisis Yang Sering Diperlukan Misalnya Berat Jenis Titik Lebur Titik Didi Titik Beku Kalor Lebur Dan Sebagainya Ya Juga Ada Sifat Perubahan Volume Wujud Dan Panjang Perubahan Suruh Dan Inilah Sebenarnya Nanti Dipahami Di Secara Umum Di Ilmu Bahan Ini Ya Ilmu Bahan Ini Nah Sekali Lagi Bahwa Di Ilmu Bahan Khusus Mekatronika Karena Terjadi Apa Multidisiplin Kita Juga Mempelajari Tentang Keelektronikaan Secara Umum Kelistrikan Kemudian Juga Kita Mempelajari Tentang Mekanika Ya Mekanika Atau Yang Berhubungan Dengan Mesin Mesinan Oleh Karena Itu Bahan-Bahan Nyakut Masalah Keelektronikaan Mungkin Saya Akan Membahas Beberapa Kompetensi Ya Mungkin Termasuk Tadi Bahan-Bahan Mesin Konduktor Kemudian Konduktor Isolator Daya Berhubungan Dengan Bahan-Bahan Yang Berhubungan Dengan Usur-usur Misalnya Peronan Peron Kita Akan Dibawakan Oleh Tim Yang Lain Adapun Kesimpulan Dari Materi Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Selain Bahan Penyikat Atau Selator Di Atas Ada Bahan-Lain Yang Juga Banyak Digunakan Di Kelistrika Yaitu Bahan Penghantar Atau Sering Dimakan Dengan Konduktor Ya Kemudian Suatu Bahan Listrik Yang Dijadikan Penghantar Juga Harus Mempunyai Sipat Sipat Dasar Penghantar Itu Sendiri Misalnya Kompisien Suhu Tahanan Daya Hantar Panas Kekuatan Tengangan Tarik Dan Lain Lain Nah Di Samping Itu Penghantar Kebanyakan Menggunakan Bentuk Padat Seperti Tembaga Aluminium Bajak Seng Tima Dan Lain Nah Untuk Keperluan Komunikasi Sekarang Banyak Digunakan Bahan Penghantar Untuk Media Transmisi Telekomunikasi Yaitu Menggunakan Serat Telekomunikasi Seiring Dengan Teknologi Yang Begitu Berkembang Sehingga Bahan Bahan Penghantar Juga Harus Dikembangkan Sehingga Sekarang Menggunakan Serat Optik Untuk Transmisi Telekomunikasi Nah Rat Kaitannya Dengan Pembangkitan SIG Energi Listrik Yaitu Suatu Bahan Magnetik Yang Dijadikan Sebagai Medium Untuk Konversi Enersi Baik Dari Enersi Listrik Ke Enersi Mekanik Enersi Mekanik Ke Enersi Listrik Enersi Listrik Menjadi Enersi Panas Atau Cahaya Ya Maupun Dari Enersi Listrik Menjadi Enersi Listrik Kembali Nah Bahan Magnetik Ini Tentunya Harus Mengenuhi Sifat Sifat Magnetan Dan Parameter Parameter Dijadikan Sebagai Bahan Magnet Yang Tiga Macam Yaitu Ferromagnetik Paramagnetik Dan Diamagnetik Suatu Bahan Yang Sekarang Lagi Booming Dan Paling Banyak Dilakukan Di Reset Pengetahuan Yaitu Bahan Semi Konduktor Nah Berkembangnya Dunia Elektronika Dan Komputer Saat Ini Merupakan Salah Satu Peranan Dari Teknologi Semi Konduktor Bahan Ini Sangat Besar Perannya Pada Saat Ini Di Berbagai Bidahan Disipu Ilmu Terutama Di Elektro Informasi Komputer Ektronika Telekomunasi Dan Berkaitan Dengan Semi Konduktor Dapat Dikolong Buka Menjadi Dua Yaitu Semi Konduktor Dan Super Konduktor Baik Nah Saya Kira Itu Secara Umum Pengantar Dari Apa Si Itu Ilmu Bahan Apa Si Yang Berkaitan Dengan Bahan Bahan Secara Umum Ya Baik Secara Fisis Secara Fisik Secara Kimia Bisa Kita Apa Namanya Pelajari Secara Detail Nanti Pada Implementasi Atau Aplikasi Aplikasi Pada Bahan Bahannya Sesungguhnya Oleh Oleh Karena Itu Yang Menjadi Tugas Pada Pertemuan Pertama Kali Ini Untuk Mata Kulia Ini Adalah Ini Mohon Diperhatikan Silahkan Anda Membuat Sebuah Apa Deskripsi Tentang Bahan Tentunya Bahan Yang Deskripsi Atau Materi Yang Anda Kemukai Berdasarkan Kemampuan Awal Anda Tidak Tidak Perlu Saya Tidak Meminta Anda Meng Copy Paste Dari Apa Secara Utuh Dari Apa Literasi Atau Literatur Literatur Yang Ada Melalui Anda Melalui Google Dan Sumber Sumber Lain Yang Saya Maksud Disini Adalah Yang Anda Pahami Di Awal Sehingga Nanti Apa Yang Anda Pahami Menjadi Acuan Untuk Menganalisis Sebenarnya Apa Bahan Bahan Yang Ada Yang Dipelajari Di Mekatronika Silahkan Anda Boleh Melakukan Sebuah Justifikasi Pembenaran Dengan Teori Yang Ada Silahkan Mengutip Teori Yang Ada Tetapi Yang Pada Dasarnya Disini Adalah Yang Anda Pahami Saat Ini Apa Itu Lubu Bahan Apa Itu Lubu Bahan Sehingga Nanti Setelah Memasuki Pertemuan Berikutnya Apa Yang Anda Maksudkan Di Awal Awal Itu Ada Benarnya Atau Mungkin Ada Hal-hal Yang Perlu Disempurnakan Baik Saya Kira Itu Apa Penjelasan Mata Kuliah Pada Pertemuan Kali Ini Dan Mohon Tugas-tugas Nanti Di Upload Masuk Di Kelas Yang Kita Sudah Sepakati Yang Sudah Anda Akses Sama-sama Dan Saya Akan Masukkan Di Tugas Di Tugas Sebagai Tugas Awal Dari Pertemuan Ini Sekali Lagi Mohon Sesuai Dengan Pemahaman Anda Tentang Ilmu Bahan Atau Bahan-Bahan Yang Ada Di Mata Kuda Ini Sekiranya Itu Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Selamat Bekerja Selamat Berdiskusi Selamat Berkomunikasi Melalui Jaringan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih